Oh, apakah monnya ini robot cuy? Ini ada robot segala cuy Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuki Kali ini saya sedang bermain game Eternal M Tapi ini masih server Cina cuy Jadi buat kalian yang mau ngedownload Kalian bisa menggunakan APK combo Yang nanti saya sediakan linknya di bawah cuy Dan disini ada beberapa Jom pakai ada 1 2, 3, 4, 5 Oke Disini karena masih bahasa Cina semua Jadi saya akan hanya rabah-rabah dulu cuy Sepertinya sih ini Priest ataupun Clary atau Paladin mungkin gak ya Ini Archer udah pasti nih Ranger Pada ini Oke sepertinya ini Magne oke Nah kali ini saya kurang tahu nih Apakah ini mas Kemungkinannya besar Assassin nih cuy Ini Assassin dan ini Warrior Atau mungkin Kena cuy Disini saya akan coba pilih yang Mage Dan sepertinya ini gender loku Jadi kalian gak bisa ganti gender cuy Maksudkan dulu nickname sebelumnya Oke sekarang saya sudah masuk ke dalam gamenya Dan semua masih pakai bahasa Cina cuy Saya masih kurang paham Untuk penjelasan fitur-fitur menu sih Kayaknya kemungkinan gak akan saya jelasin Jadi saya cuma akan menunjukkan Bagaimana gameplay dan skillnya gitu cuy Oke lanjutkan dulu misi sekarang Disini terdapat 1, 2, 3, 4, ada 6 skill Dan masih terkunci semua cuy Oke saya lanjut dulu disini juga Kalau mau kebuka banyak skill Harus level-level beda juga Sampai level 100an juga nih Oke lanjut dulu Untuk backgroundnya Belum kelihatan soalnya cuy Ini masih Ngobrol-ngobrol sama NPC dulu Oke oke Lanjut lagi misi Oke gak ada tutorial untuk battle Ataupun combat ya disini cuy Langsung masuk ke misi Dan langsung masuk ke kotak Dan ini juga open world cuy Untuk kameranya ini Kameranya ini di lock Gak bisa di side scrolling Ke pinggir-pinggir gitu cuy Dan gak tau nih Apakah kameranya bisa zoom in zoom out Oh kalau untuk zoom in zoom out Ini bisa cuy kamera Cuma gak bisa digeser-geser Kiri-kanan gitu cuy Oke ini sekarang udah masuk ke dalam battlenya Ini saya lawan goblin Oke grafiknya sih lucu sih 2,5 dimensi ini cuy Dan Kayak game-game PC dulu ini cuy Oke saya coba dulu skill 1-nya Seperti ini Oke efeknya gak terlalu bagus juga sih Kalau dari skill Saya lanjut lagi quest aja Untuk auto battle-nya Ini auto battle juga Cuma gak tau dengar yang tombol berhenti auto battle-nya Oke udah beres Sudah ngekill 5 monster Ceket juga anjir Oke udah dapet kostum Lanjutkan lagi Ini masuk setting Ini apa nih Aduh anjir masih kurang Paham ini soalnya cina semuanya Oke saya masuk ke setting Kayang ini Kalau dari grafik Nah ini apa nih Sumpah Takut salah Takut malah logout Jadi saya gak akan coba satu-satu Untuk fitur menu-nya cuy Selanjut aja yang disini dulu Jadi saya disini hanya akan menunjukkan Ke arah gameplaynya seperti apa gitu cuy Oke lanjut lagi misi Disini tuh tersedia 6 skill Tapi untuk skill 3, 4 sama yang satu lagi ini Kebukanya level 100, 120, dan 140 Sedangkan yang ini kebuka level 11 Dan satu lagi kebuka level 20 Yang dekat lah kalau segitu cuy Oke pasang dulu ini Dan sekarang quest lagi Uh anjir deh buka Area banget ini magi anjir Cepet best Kalau kayak gitu questnya cuy Oke udah beres lanjutnya magi Udah level 10 nih cuy Udah level 11 nih Langsung kebuka skill kedua Saya akan coba lakuin skill kedua Oke sekarang lawan bossnya nih kemungkinannya Oh kayak gitu cuy Oh itu skill bossnya anjir bukan skill saya cuy Anjir 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 Ini musik attacknya juga biasa aja sih Agak kaku juga Musik attacknya kalau menurut saya Cuma kalau dari grafik sih Nggak bikin sakit mata juga cuy Warna dari share interface-nya juga enak juga cuy Oke lanjut lagi Oh ini juga sistem VIP cuy Jadi kalau kalian ingin meningkatkan VIP Kalian tuh wajib top up cuy Dan disini kalau kayaknya ada bakal hadiah top upnya apa nih Saya coba cek kurang kali ada Tapi ini nggak bisa di skip nih Oke lanjut lagi disini Hadiah top upnya tuh dapet senjata legend Dan baju ancient cuy Kok ini Ini kemungkinan sih Buat up skill ya Kemungkinan biasanya kok up skill tuh pake buku-buku kayak gitu cuy Oke lanjut lagi misi disini masih Ngerjain misi-misi biasa aja Monsternya empuk-empuk banget anjir Gampang mati dan Nage ini area-nya luas banget Anjir itu keren gitu cuy Skill 2-nya cuy Jadi skill 2-nya tuh ngeluarin golem api gitu cuy Nanti saya akan coba lagi nih Oke udah beres nih Eh belum 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 nih Tunggu 4 detik, 3 detik, 2 detik Nah saya langsung cobain keluarin skill 2 cuy Anjir man Keren anjir Ngeluarin golem api Dan area-nya cukup luas juga tuh cuy Oh untuk auto battle ini Yang gambar pedang 2 ini cuy Nah kalau ini dinyalain Nanti bakal jadi auto battle cuy Oke lanjut aja dulu misi Kalau sekarang sih Akhirnya misinya lanjut lagi nih cuy Ini kayaknya masuk duniaan Kalau kayak gitu cuy Oke keduanya seperti ini Oke saya lanjut lagi nih Saya akan auto aja anjir Mantep nih Ini duniaannya cuy Oh mantep anjir Oke disini saya auto aja Lanjut dulu karena ini masih gampang banget Jadi meskipun auto ini akan tetep menang cuy Uh anjir Sumpah ini saya suka banget sama skill 2 nya Ngeluarin si golem api anjir Oke lanjut lagi Wih anjir mantep juga efeknya cuy Oke ketemu lawan si ini nih Kayaknya nih Ini gak bisa di skip ke Oh bisa di skip di pojok kanan atas tuh skip cuy Oke ada prediksi skill boss juga jadi gampang dihindarin cuy Oh anjir 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 Oke lawan lagi lagi aja Ini gak bisa digeser-geser anjir kameranya cuy Oke keluarin lagi si golemnya Langsung bunuh anjir Anjir Ini tebal juga ini bossnya anjir Ayo 40% lagi darah bossnya cuy Oh anjir Uh Darah saya masih 100% Padahal kenal tadi Oh udah kurang sekalian 90% Anjir sakit sakit Anjir Kok sakit dikit anjir skillnya yang mana itu Tapi keburu mati lagi cuy Sip Oh lalalala Apa itu bossnya regen cuy Oke Oh iya anjir regen doang cuy Ini kok bisa gitu loh Uh anjir Tadi dia tuh nge regen dulu sampe ke 50% lagi cuy Mantep juga sih ini Oke bunuh dulu sekarang 10% 11% Oke 4% Dan mati langsung Jangan kasih regen Sip Bagus cuy Gameplay nya sih asy cuy Gak terlalu kaku juga Dan gampang banget sih kontrolnya juga Dan ada auto nya juga sih Oke sekarang lanjut misi lagi nih Kayaknya harus kesini Oke saya lanjut lagi misi Coba lagi lanjut kemana nih apakah Ini ada gak ada sistem mon Oh kalau sistem mon itu kebukanya level 25 cuy Sekarang saya udah level 18 Dikit lagi sih Saya akan coba siapa tau keburu cuy Oke lanjut lagi misi nya Leveling aja dulu sampe level 25 Sampai kebuka mon Saya penasaran nih dengan mon cuy Oh udah mon ada enchant Banyak juga sih fiturnya Cuma masih terkunci nih Kayak ini juga Kayaknya ini boss dunion kebuka level 90 cuy Jadi kalau level kecil cukup Ngerjain main koes aja ini cuy Oke lanjut lagi cuy Ini skill 2 nya Lalalala Ini skill 1 nya Uuuu anjir Lumayan juga ngeluarin pedang besar Uuuu anjir Luarin laser Laser area itu cuy Oke saya lanjutin misi aja dulu sekarang Jadi sekarang misi nya tuh ngebunuh monster 20 Menggunakan robot cuy Nah Supaya udah sampe sini Langsung bunuh aja nih Maksudnya Dan Kayaknya dendengnya udah sakit Pakai senjata biasa Dibandingkan robot aja Uuuu Mantep Jangan-jangan nanti pvp nya juga Robot lawan robot aja Oke Ayo selesaikan dulu agen dulu ini misi nya cuy Tiga lagi C'mon C'mon Oke Udah beres ini misi nya Lanjut lagi Ya mungkin cukup Sekian dulu The gameplay dari game Eternal M ini Buat kalian yang mau ngedownload Silahkan download Melalui apk combo Karena ini belum tersedia Di playstore indonesia Terimakasih telah menonton Jika kalian suka videonya Silahkan like Jika tidak suka silahkan dislike See you and Bye bye